Jadi saya menambahkan korban ini Riko Sampurna Pasar Ibu, wartawan Triberata TV Dugaan buat tim di lapangan ini karena ada kaitannya dengan cerita yang telah dia terbitkan Jadi kejadiannya hari kebakaran rumahnya hari Kamis dini hari, pukul 3 dini hari tanggal 27 Juni 2024 Nah, malam, Rabu malam tanggal 26 Juni temuan tim di lapangan Korban ditemani rekannya sempat bertemu dengan oknum aparat ya Yang diduga pengelola tapak judi Yang itu sebelumnya dia tulis dalam berita Nah, beritanya ini terbit pada Senin tanggal 22 Juni 2024 Beritanya tentang perjudian yang maharat terjadi di Kabupaten Taro, Sumatera Utara Dan dia menyebut di sana dengan terang ada oknum aparat yang menjadi pengelola lapangan judi tersebut Nah, terkait pemberitaan itu Kami menduga salah satu pejabat dia mengalami rumah yang dibakar dan terjadilah satu keluarga meninggal di rumah itu Dan tim turun ke lapangan menemukan, menemui rekan-rekan korban Rekan-rekan korban di medianya, Triberata TV Mulai dari atasan di redaksinya sampai rekan kerjanya yang di lapangan Termasuk kepala biro di Triberata TV yang ada di Kabupaten Taro Kemudian ditemui oleh tim pencari fakta Yang melakukan investigasi dari tim KKJ KKJ Sumatera Utara Dan kita juga menemui rekan-rekan dia yang lain Sesama rekan-rekan LSM-nya di sana Kemudian menemui tim ini menemui saksi-saksi kunci keluarga korban Termasuk anak korban yang masih hidup Jadi yang jadi korban menemukan dunia dalam kebakaran itu ada empat orang Tapi tidak dijelaskan Ada Sampurna sebagai wartawan yang di Triberata TV Lalu ada istrinya, ada anak yang usia 12 tahun dan cucunya usia 3 tahun Nah keluarga-keluarganya yang lain Semua keluarganya yang lain telah kita temui Dan hampir semuanya menyebutkan Menyebutkan keterangan yang serupa Bahwa sebelum kejadian itu Korban menceritakan agak was-was dan ketakutan Karena dicari-cari terkait berita yang telah dia terbitkan Dan berita itu juga diposting di Facebooknya Di akun pribadi Facebook si Sampurna Nah kedugaan dari temuan tim gelapangan Terkait itu dan sampai sekarang Tim masih melakukan Mengumpulkan fakta-fakta Bukti-bukti yang terkait Yang mengarah dengan kejadian Duaan pembunuhan, pembakaran bunga tersebut Yang menyebabkan, mengakibatkan Peningkarnya 4 orang dalam satu pelbagai Terima kasih telah menonton